Intro 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 Untuk jawaban dari Pak Jokowi, yaitu katanya, kalau saya tidak salah paham, membuat skala yang lebih besar, atau membuat yang lebih besar dari yang akan dibuat oleh Pak Prabowo. Masih berbicara sendiri juga, lalu dibalas lagi oleh Pak Prabowo dengan ingin membuat terobosan dan percepatan. Sepertinya Pak Prabowo tidak mau kalah, karena tadi Pak Jokowi sedikit mengalahkan dengan membuat skala yang lebih besar. Jadi Pak Prabowo menambahkan membuat terobosan dan membuat percepatan dalam hukum tadi. Dan yang kerennya adalah karena di sini juga sudah mulai Pak Prabowo terlihat menggunakan istilah. Istilah ini keren lah ya, apa tadi istilahnya itu? Mungkin yang kalian bisa tulis di bawah itu apa istilahnya tadi, yang di sesi 1 ya. Dan itu poin tambahan menurut saya, karena kesannya lebih cendikiawan, lebih akademik. Masuk kepada giliran Pak Jokowi untuk memulai. Pak Jokowi memulai dengan menggunakan, bukan memulai, Pak Jokowi di bagian ini, dia menggunakan kata mungkin yang menurut saya seharusnya, kedua pasulan ini tidak boleh menurut saya tidak boleh menggunakan kata mungkin gitu kan, karena harusnya data-data itu sudah tepat, sudah akurat, dan jawaban-jawaban itu sudah dipikirkan secara matang. Jadi tidak perlu lagi ada kemungkinan. Nanti mungkin, saya sebagai penonton tadi melihat mungkin ya gitu kan. Mungkin penonton yang lain juga merasakan yang seperti itu. Ini kok mungkin. Seperti biasa Pak Jokowi memakai bahasa yang simple saja, yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Lalu juga belum ada penambahan dari Kiai Maruf, belum ada penambahan dari wakilnya, jadi Pak Jokowi masih berbicara sendiri. Dan menurut saya dia terlihat ragu, atau belum siap, atau mungkin berhati-hati, karena secara kebahasaan, cara ngomongnya masih terputus-putus, nadanya juga masih sangat, bukan sangat lah, nadanya masih flat. Jadi kalau dia bicara tadi di bagian yang ini, itu kesannya kayak bergeming. Ya mungkin bisa dibilang kurang yakin juga, karena dia menggunakan kata mungkin di sesi ini. Lalu 02, Pak Prabowo membalas dengan mempertanyakan tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh pendukung dari Pak Prabowo. Karena menurutnya jika ada masalah tentang pendukungnya Jokowi, maka aman-aman saja. Namun jika masalah dari kubu pendukungnya Prabowo, maka itu akan segera diproses dan seterusnya. Jadi merasa ada ketimpangan atau ketidakadilan dari permasalahan hukum ini. Yang saya catat di sini adalah tanggapannya belum selesai, jadi waktunya sudah habis, namun beliau yang menyampaikan belum menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya. Lalu dibalas lagi oleh Pak Jokowi, karena mungkin merasa tersudutkan atau merasa terserang dengan kasus-kasus ini. Saya lupa tadi kasusnya apa gitu. Saya juga merasakan, wah ini kena banget gitu. Dan agak sedikit mempermalukan. Namun, Pak Jokowi membalasnya dengan memberikan contoh kasus Hulk dari Ratna Sarumpait, yang waktu itu adalah merupakan pendukung dari Pak Prabowo. Dan terlihat Pak Prabowo hanya senyum-senyum saja, senyir gitu-nya kayak, eeeh gitu kan. Dan begitu impresi saya tentang sesi satu yang membahas tentang masalah hukum. Kalau kalian masih pengen lihat video-video seperti ini, klik aja bagian kiri bawah atau kanan bawah di layar ini. Untuk menonton video lainnya, jangan lupa like, comment, subscribe, di bagian tengah layar, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru, keep smart, solid, and the spark. Terima kasih telah menonton!